selamat menikmati semoga sehat selalu kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Riyadi selaku owner dari PT RDI Red Dragon Indonesia yang mana produk-produk RDI ini ada produk-produk premium yang benar-benar berkualitas apa aja yang ada di RDI ayo ikuti bincang-bincangnya bersama Pak Riyadi oke teman-teman kita bersama Pak Riyadi dari RDI dari kepanjangan Red Dragon Indonesia kita bergerak di produk-produk premium untuk men-support teman-teman hobi arwah nasi termasuk event ini event ini lampu, mesin heater sama termometer itu semua produk dari RDI RDI para peserta kaget juga sih lihat lampunya oh ya mengenai lampu ini sebenarnya hasil percobaan dan demi percobaan saya lakukan di China jadi seperti saya janji pernah janji ya sama Abang bahwasannya Abang Eddy kalau saya ingin bikin satu lampu yang memang nanti akan memuaskan semua peserta kontes nah hari ini saya sudah minta beberapa pakar pendapat penghobi yang benar-benar sudah expert di bidangnya kayak Gohengki lah Mike lah kayak Hans Tress lah terus ada beberapa teman-teman yang saya gak bisa sebutin satu-satu mereka mengatakan lampu ini adalah lampu yang paling real yang mereka bisa tau dan mereka merasa itu kenapa? karena kalau yang merah dia wajib merah tuh hijau dia wajib hijau dia hijau nah titik badannya kalau hitam dia akan hitam terus bawahnya yang memang dia itu adalah silver ataupun gold dia akan keluar warna aslinya jadi tidak ada rekaya aliasa kalau selama ini taunya lampunya adalah lampu kosmetik ya atau lampu jahat ini sama sekali tidak tidak merubah warna air tuh mesinnya lihat bersih bening jadi lampu ini memang dia dalam satu titik lampu itu ada lima warna lima warna yang kita kombinasikan cari formulanya yang tepat untuk mengisi warna ikan aslinya biar keluar iya jadi lampu ini emang lampu yang baru pertama kali diadakan di kontes arwana ya karena disini di club Indonesia arwana ini lihat lampu yang terang ikannya emang ikannya bagus-bagus ya ini memang kita luar biasa luar biasa ikan-ikan ini kelas neraka katanya kelas L semuanya keluar monsternya arwana itu semuanya keluar nah itu kita bersyukur dengan lampu ini jadi efek dari ikan itu sendiri keluar semua ya jadi iya betul jadi pada saat ini kan kita Cia Fit RDI kenapa disebut Cia Fit RDI featuring RDI karena RDI mensupport semua kebutuhan arwana yang untuk kontes disini seperti tadi saya bilang pertama di lampu yang saya sudah mempersiapkan kurang lebih 4 sampai 5 bulan akhirnya jadinya banyak peserta pada mengajukan tangan ini hari ketiga hari ketiga hari ketiga ikannya airnya masih sangat bagus kenapa ikannya juga sangat warnanya sangat keren kenapa karena mesinnya sangat mendukung jadi kebersihannya air itu sangat terbantu dengan kapasitas mesin yang sekarang ada dan mesin ini juga yang baru di launching baru saja kita launching di event Cia Fit RDI ini karena ini mesin terbaru yang pakai sistem turbin turbin itu biasa dikenal untuk pesawat ataupun di nuklir jadi dia itu meningkatkan tenaga aslinya sampai 8-10 kali dari biasa jadi untuk wattnya cukup kecil dengan 3.800 liter per jam itu bisa hanya memakai membutuhkan watt kemarin saya tes itu 22 watt sampai 23 sementara di dusnya kita tulis 26 jadi ternyata masih di bawah dusnya nah ini boleh tahu nih pompanya ini apa namanya nih ini pompa ini kita namain ya RC namanya RD RD ACT ACT RD ACT RD ACT kalau yang 3.800 yang seperti ini pakai 3.800 ini ada abangnya yang 5.800 jadi RD ACT 5.800 terus ada lagi yang bisa buat misalnya komtenk atau segala macam atau bug fiber itu yang 7.000 jadi RD ACT 7.000 dan kalau memang dia ukuran 2 meter kali 3 meter dia bisa pakai yang 8.000 yang besar atau dia ukurannya 4 kali 5 dia bisa pakai ACT 9.000 jadi semua ini sudah pakai apa sih kita sebut ya teknologi baru karena dia sudah memakai sistem turbin jadi secara efisiensi itu terjadi karena kapasitasnya besar wattnya kecil gitu saya expert saya di bidang mesin lampu ini kurang lebih 30 tahun yang mana selalu saya bilang di awal kita dikenal dengan SDI nah sekarang ini kita untuk masuk ke Arwana kita pakai merek RDI jadi banyak pertanyaan tuh di antara teman-teman apa sih bedanya SDI dengan RDI saya selalu bilang SDI itu adalah Toyotanya kalau diumpamakan otomatisnya nah Toyota yang memang sudah dimana-mana orang pakai orang kenal dan orang percaya tapi untuk kalangan Arwana mereka butuh kelas yang lebih karena Arwana ini kan kelasnya lebih tinggi ekspektasi mereka mau yang lebih nah untuk itu makanya SDI itu ada perusahaan anak perusahaannya atau perusahaannya yang bergerak di kelas premium makanya keluarlah namanya PT RDI ini Red Dragon Indonesia nah itu kalau kita umpamakan Red Dragon Indonesia ini apa dong kalau di otomotif tadi Toyota itu adalah SDI nya kalau RDI nya adalah Lexus nya jadi untuk masuk ke kalangan mewah produk mewah premium ya premium ya kelasnya kelas premium nah kita selain mesin sebetulnya kita juga ada heater heater kita ini watt nya dari 50 watt sampai 200 watt kalau yang butuh yang lebih gede pakai yang panjang itu bisa sampai 300 watt 500 watt tapi untuk yang tipe yang kita sebut sebagai TTS ini itu sampai 200 watt 200 watt nah harganya juga tidak terlalu mahal terus kelebihannya apa heater selama ini yang kita tahu pemakaian keikan itu adalah pertama untuk menyetel suhu kita harus keluarin dia dari air terus kita masih piccingkin mata melihatnya susah angkanya kecil-kecil nah ini sudah tidak karena ini sudah smart heater sudah digital jadi digital itu adalah begitu kita colok dia akan keluar keluar apa keluar aslinya setelan nah setelannya biasanya di 22 sampai 23 nah kita butuh berapa ini butuh 30 cm 30 suhunya temperaturnya kita pencet pencet dia akan sekali pencet pencet pertama tidak berubah pencet kedua dia itu naik terus dari 22 23 24 25 kita pencet terus sampai yang kita mau misalnya kita mau berhentiin di 30 udah kita pencet di 30 kita berhenti sesaat dia akan 30 setelah itu dia akan berubah ke suhu air kalau suhu airnya 25 dia akan keluar angka 25 nah sementara heaternya bekerja dengan indikator lampu merah nyala nah lampu merahnya nyala dia akan memanaskan air ini atau bikin air itu suhunya ke 30 dia otomatis mati nah setelah dia mati apalagi kelebihannya nah keluhan semua keeper ya keeper arwah nah maupun keeper ikan lain adalah pada saat membersihkan akwarium kita suka lupa mencabut dulu heaternya karena memakai heater itu selalu disarankan 30 menit sebelumnya heater mesti dicabut supaya mendinginkan heater itu agar tidak panas waktu diangkat keluar dari air kenapa karena bila kacanya keadaan panas dan taruh di atas air kecipratan air dia akan meledak akan pecah nah kalau yang ini dia tidak bisa seperti itu kenapa? karena sistem jadi kalau ini disebut smart heater selain tadi dia digital bila diangkat keluar dari air dia otomatis cut off mati dia akan error jadi tidak berfungsi jadi heater ini sangat bagus untuk jadi temannya arwana temannya pari untuk koki untuk ikan-ikan yang discus membutuhkan kestabilan suhu untuk harga gimana untuk harga kelasnya premium juga untuk harga sangat murah sangat murah ya ini masih di bawah 200 ribu sampai 200 lebih dikit untuk watt yang besarnya jadi sangat terjangkau untuk heater nah kita juga punya satu lagi nih bang jadi untuk mengetahui suhu kan kita sebenarnya bisa dari heater tapi kalau kadang kita pengen ini melihatnya ini juga ada termometer yang memang hanya dengan ditekan kita bisa lihat suhu yang ada di dalam air jadi ini juga sama ini rechargeable rechargeable itu artinya bisa dicas pakai powerbank bisa juga dicas dengan colokan HP nah kalau kita pencet dia akan nyala sekitar 10 sampai 15 detik kurang lebih setelah itu dia akan mati dengan sendirinya supaya menghemat listriknya jadi dia bisa dipakai berkali-kali tanpa dicas kita punya satu lampu tanning lampu tanning terbaru kenapa umumnya lampu tanning itu adalah tebelnya bisa 15 sampai 17 cm untuk lebarnya lebarnya adalah lebar bodi nah panjang biasa mereka di kisaran 20 sampai 25 nah di kita itu ada satu produk lampu tanning yang bahannya selebar ini kira-kira 20 cm terus untuk ketebalannya cuma 1,5 cm 1 sampai 1,5 cm dan LED semua membuat lampu itu membuat ikan itu jadi perfect dengan yang warna biru semua untuk memerahkan ikan ikan yang sudah merah ditambah itu akan menjadi lebih merah terus kita juga ada satu lagi yang warna kuning dan biru nah itu untuk membuka ring jadi sebenarnya disebut pramerah kalau kita ikannya sudah bagus bentuknya bagus ringnya belum kebuka semua saya saranin pakai yang kuning biru setelah pakai kuning biru barang 1 sampai 2 minggu boleh ditanding dengan lampu yang merah dan hasilnya akan seperti ini kurang lebih kenapa? karena sudah bloknya terjadi karena ringnya sudah kebuka ya ini salah satu teman-teman ya untuk ini ada young champion salah satunya pengguna dari lampu tanning ya ini betul beliau ini pakai lampu ini ya ini ini ownernya bisa di cek ownernya adalah Iwan Diando yang dari Surabaya beliau dari Surabaya dan beliau beli lampunya RDI itu adalah di eventnya Indodragon berarti di bulan 10 nah di bulan 10 itu dia sudah mencetak banyak ikan salah satunya ini yang berhasil mereka bikin hari ini mendapatkan hadiah 20 juta untuk sebagai yang champion gitu ya cukup ya kali ya nah ya ya tadi teman-teman ya ada sedikit banyaknya penjelasan dari Pak Riyadi dari PT dari RDI ya mungkin teman-teman juga berminat ya dengan produk-produk dari RDI yang begitu banyak komplek ya semuanya bisa ini kan hanya sebagian karena kita banyak kita ada bergerak di RDI itu ada bergerak di pompa taman pompa kolam ikan jadi pembudidaya dia bisa pakai pompa kita nah kita masih ada wavemaker yang memang modelnya terbaru dengan dia itu bisa diatur gelombang airnya kekuatan tendangannya dan mesin ini juga kita ada beberapa tipe tapi untuk mesin ini sangat ekonomis kisaran harganya cuma masih di bawah Rp400.000 masih di bawah Rp400.000 dan satu lagi Bang Edi ini yang dipakai tenaganya belum ada 20% nya kenapa? karena itu lubang masih ketutup semua dia ada turbin itu ada setelannya juga nah kalau kita buka air yang masuknya banyak ini luber makanya kemarin itu dikecilin ditutup hampir ketutup semua ini keren nih teman-teman ya pompa yang bisa diatur jadi pompa yang bisa diatur berapa besar ya apa bisa cukup di filternya nah ini ini dengan yang Rp3.800.000 ini untuk tank 1,5 meter sampai 2 meter sangat available ya untuk lebar tank 70 x 2 meter atau 2,5 meter saya masih bisa nyarankin ini masih oke karena kita di atasnya kalau masih misalnya kurang mau lebih besar kita ada yang 58 di atasnya lagi misalnya yang seperti tadi saya bilang ya ya misalnya 3 x 4 itu bisa pakai yang 7.000 8.000 atau yang lebih besarnya lagi kita ada yang 9.000 ya oke udah ya 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 teman-teman berminat bisa kontak di bawah sini ya produk-produk dari RDI oke Pak Riyadi makasih banyak informasinya sukses buat PT RDI makasih sudah datang untuk ikut meramaikan event kita ini event salah satu menurut teman-teman itu salah satu event siat terbaik terbaik di tahun ini ya dengan kepuasan ada di peserta pemilik ikan merasa ikannya dimanja dengan lampu-lampu yang begitu cantik gitu dengan mesin yang membuat sampai hari ini masih bening ini airnya jadi air ikannya masih sangat bening ini hari ketiga udah oke Pak Riyadi thank you sampai ketemu lagi di Jakarta di acara-acara event lainnya